Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Badung mengelar penyemprotan desinfektan masal tahap 1 di beberapa area di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang sudah merebak di banyak negara. Penyemprotan desinfektan resmi dimulai oleh Bupati Badung Inyoman Giri Praste dengan penyemprotan cairan desinfektan secara simbolis dan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suyase bersama Dina Kesehatan dan instansi-instansi lainnya. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase menjelaskan sebagai bukti bahwa Kabupaten Badung bersama seluruh jajaran mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka melakukan upaya-upaya untuk menangani merebaknya virus COVID-19 baik dalam tahap pencegahan, penanganan maupun pemulihannya. Dina Kesehatan Kabupaten Badung mengawali untuk melakukan upaya pencegahan dengan menyemprotkan desinfektan yang dimulai dari tempat pelayanan publik. Dipermaklumkan kepada masyarakat, penyemprotan desinfektan diawali di pusat pemerintahan Kabupaten Badung dan diprioritaskan di kantor-kantor yang melakukan pelayanan publik. Nantinya penyemprotan desinfektan akan berlanjut ke tempat-tempat berkumpulnya masyarakat termasuk destinasi pariwisata. Pada akhirnya penyemprotan desinfektan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Penanganan maupun termasuk dan recovery-nya kita di Pulau Kabupaten Badung sudah berjasama dengan lintas insansi dan juga dengan lintas organik yang lainnya berbagai stakeholder dari masyarakat kita. Dan sebaiknya lanjutnya pada hari ini kami mengawali untuk melakukan upaya penjagaan dengan menyemprotkan desinfektan yang kita mulai dari tempat pelayanan publik itu kita mulai dulu jadi kami memaklumkan kepada masyarakat pada hari ini kami mulai dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung dan kami prioritaskan juga pada kantor-kantor yang melakukan pelayanan publik seperti sekarang ini di mal pelayanan publik dan juga tempat pelayanan lainnya. Tetapi nantinya kami akan berlanjut sampai dengan simbol-simbol kemasyarakatan sebagai tempat-tempat yang berkumpulnya, berinteraksinya masyarakat yang begitu besar. Kari Kesehatan Kabupaten Badung Nyoman Gunarte menambahkan pada tahap berikutnya penyemprotan desinfektan akan menyasar pelayanan-pelayanan publik lainnya termasuk puskesmas dan kantor camat yang sudah menyediakan desinfektannya. Diharapkan semua OPD berperan serta. Setiap gedung diimbau menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer atau tempat mencuci tangan dengan sabun. Untuk seribu tangki penyemprotan itu masih bisa kami. Jadi perintasannya nanti adalah karena di puskesmas pasti karena di sana yang datang masyarakat kita yang sakit tentu kita harus prioritaskan puskesmas kemudian dengan kantor camat karena hampir tiap hari banyak masyarakat kita yang akan kantor camat itu prioritas yang segera kita akan eksekusi kemudian langsung ke tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Diharapkan berbagai upaya yang sudah dilakukan di Kepulatan Badung termasuk penyemprotan desinfektan bisa melakukan pencegahan sehingga COVID-19 tidak cepat menyebar. Dewa Krishna, Bali TV